assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman ke channel pejuang karyawan ya kan nah kali ini saya mau sharing tentang apa namanya syarat-syarat jadi HRD yang yang baik setelah saya googling ternyata hampir semuanya saya tidak masuk literia jadi HRD yang malam saya jadi HRD itu prosesnya itu ya dari sales ditawari jadi IT ditawari jadi admin ya admin teknik supervisor teknisi terus masuk ke HRD itu sekarang jadi engineer nah setelah saya sharing sharing ini ke teman-teman ternyata ya emang ada basicnya emang kalau untuk perusahaan besar tapi kalau untuk perusahaan menengah-menengah bawah itu ya sebenarnya sih enggak ada syarat khusus jadi HRD yang penting kalian mau mengikuti aja mengikuti sistem yang ada kayak gitu kayak saya ya cuman saya coba googling penasaran jadi HRD itu syarat wajibnya untuk apa sih Oke kita cek dulu ya satu persatu ini websitenya dari sleeper ya judulnya lima syarat wajib untuk menjadi HRD yang baik coba kita lihat yang pertama latar belakang pendidikan latar belakang pendidikan yang sesuai wah ini nah kalau HRD kan latar belakangnya itu di tulisannya ya lulusan psikologi pada umumnya memang dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik nah ini kan tergantung karakter orangnya ya kalau orangnya apa namanya sekolahnya di psikologi kalau orangnya pendium ya susah juga ya yang lama itu ya bukannya saya menjelekan ya cuman kenyataannya juga beberapa HRD sebelumnya saya lihat seperti itu oke lah dan saya sendiri latar belakang pendidikan itu D3 manajemen informatika kan jauh banget bro D3 manajemen informatika sekarang jadi HRD laopo ya kan tapi tak terima yang penting dapur tetap ngebul teman-teman oke lanjut ke berikutnya memahami beragam karakter manusia nah ini biasanya di di teori-teori ya teori-teori psikolog ada nah saya nggak ada di teori-teori manajemen informatika tiga apa di sekolah nggak ada seorang HRD yang baik tentu wajib memiliki kemampuan untuk mengenali karakter masing-masing karyawan saya memahami karakter karyawan masing-masing karyawan itu lebih cepat kalau ngeraktir itu jujur kalau jadi HRD itu memang gampang-gampang susah yang pertama kalau kita mau PDKT ya kita harus sering-sering interaktir ya soalnya biar ada keterikatan nanya seperti itu dulu soalnya 2 HRD lama sebelum saya yang atau itu basicnya apa itu banyak musuhnya teman-teman yang mungkin segelas teman-teman juga tahu teman-teman juga sendiri pernah kerja di perusahaan gitu pastilah pernah sebel atau sungkan sama HRD nya ya ini HRD kok sombong banget gitu loh nggak ada komunikasi nggak apa hamel apa gimana lambung istilahnya apa kayak gitu nah kalau kalau saya kalau saya biasanya PDKT nya biar enak komunikasinya ya selama-lama ngeraktir ya kalau ngeraktir ya siap-siap duitnya punya tapi dibalik itu kita lebih bisa memahami karakter oh karakternya karakter karyawan ini senangannya gratisan nah karakter karyawan ini senangannya yang apa namanya dijunjung-junjung wala pusat okelah next teman-teman kalau saya ini cuman langsung praktek ya langsung praktek selama jadi HRD nyemplung langsung praktek komunikasi kayak gitu Oke selanjutnya adalah sanggup mengenali selok-belok perusahaan dengan baik lah kalau masih kuliah kuliah psikolog dia mau ngelamar ke target PT mana dia kan cuman searching-searching dong lah sepintas dong kan belum tentu dia mengenali selok-belok perusahaan dan dia kalau pengen tahu selok-belok perusahaan itu harus nyemplung dulu kan gitu ya kalau saya juga tahu selok-belok perusahaan itu dari awal-awal pertama kali masuk perusahaan dari divisi masuk seles jadi IT jadi eh dulu apa supervisor teknisi admin teknik juga masuk ke HRD sekarang jadi masuk ke engineering Wah gemblum dengan dan banyak banget divisinya ya Nah saya mengenali selok-belok jadi udah mulai sedikit-sedikit paham dan mulai banyak pahamnya dari perusahaan itu ya jadi harus nyemplung langsung nggak bisa lihat teori Google perusahaan PTA ternyata kayak gini kayak gitu ternyata realitanya berbeda yakin ya kecuali kalau udah punya acuan ya terus selanjutnya mampu memberikan solusi atas persoalan terkait SDM perusahaan wah ini HRD adalah tempat untuk curhat temen-temen wantah cewek cowok terutama curhat masalah gaji ah ini paling 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 apa ya paling menyebalkan juga sebenarnya masalah gaji kalau saya sih gaji mau minta berapa pun bisa cuman kan ada dua filter pertama saya terus yang kedua owner ya kan kalau di tempat saya lu mau minta gaji berapa ya kan yang penting skillnya sampai mana nih lu pekerjaannya sampai mana Oke lah komunikasi selain gaji nego biasanya pekerjaan curhat Pak ini pekerjaannya kayak gini Pak kos proyeknya di stop Pak kayak gini kayak gitu kayak gini kayak gitu ya jadi ajang curhat akhirnya itulah tugas HRD ya terus memberikan solusi Pak solusi ini gimana ya sebagai konsolusinya ingin lukui lah nah seperti itu udah tak jelasin solusinya terus ngelukui lakoni woi jalani saja dulu nikmat nggak nikmat namanya karyawan ya harus dinikmatilah pein manisnya jadi ya kalau ini saya juga langsung terjun ke lapangan ya langsung ketemu kasus-kasus sendiri nggak ada teorinya di tempat kuliah saya dulu isinya cuman ngoding ya puyeng kepalanya Oke selanjutnya adalah memahami pembuatan berbagai laporan HR 12 saya nggak ngerti namanya pembuatan laporan HR dulu awal-awal masuk HRD nah gimana saya dari sales masuk ke teknisi masuk ke HRD masuk ke divisi engineer lah basiknya dari mana ya saya hanya perlu Google Google lah ya ya sebenarnya sih ada tempat-tempat kursus kayak gitu tapi menurutku sih buang-buang waktu apalagi kontraktor gue nggak terlalu apa ya bukan perusahaan yang besar-besar banget kayak BUMN gitu ya jadi ya wis yang ada aja kan seperti itu kalau perusahaan-perusahaan menengah bawah memang kalau perusahaan yang udah punya acuang punya Aiso Aisi Aisua sembuh nah itu pasti ada bener-bener harus paham namanya apa namanya laporan HR terus undang-undang ketenaga kerjaan sembuh kayak gitu saya nggak hafal sama sekali kalau saya modelnya lu cocok gua cocok kerja kayak gitu yang penting kerjaan beres masalah nanti ada problem kita selesaikan bersama kayak gitu kita ngopi bareng makan bareng terus nge-fap bareng rokok bareng rumpi bareng ghibah bareng semuanya ghibah bareng dibahas disupaya kita selesaikan secara bersama-sama kayak gitu laporan ya laporan saya donor di Google lah ya laporan mau nyari laporan masalah gaji kayak laporan format-format penggajian laporan karyawan cari Google ajalah cari gampangnya kalau saya sih ya kalau dibilang enggak pintar-pintar amat sih benar juga saya senangnya cari yang instan ya cari yang instan jadi wes cari yang cepetnya ajalah cari di Google cari di teman-teman itu teman-teman kebanyakan enggak ada yang HRD juga lah pusing juga kayak gitu terus udah habis cuman itu aja teman-teman ya elah jadi ya sharing saja ya di saya di perusahaan sekarang itu saya sudah lompat-lompat geser sana saya geser sini dari berbagai divisi ya maklumlah bukan perusahaan yang besar-besar banget lah ya jadi sebenarnya kalau bukan perusahaan besar ya bukan PT PT TBK atau BUMN yang resmi-resmi punya ISO itu bukan sebenarnya kalau PT PT biasa semua orang itu bisa jadi HRD ya pahami itu teman-teman saya aja sekolah dulu SMK nya itu saya otomotif kuliah beasiswa dari kantor BAB itu masuk jurusan manajemen informatika sekarang kerjanya masuk kerja pertama kali jadi sales terus digeser lagi tambah bukan digeser lah ditambah kerjaan lagi ke IT ya ini IT saya suka lah ya soalnya saya punya basicnya terus yang ketiga digeser lagi ditambah terus jadi ya kayak supervisor teknis ya di lapangan terus digeser ditambah lagi jadi HRD sampai sekarang juga masih nyambi ya terus digeser terus digeser lagi sampai sekarang masuk ke divisi engineer apora etana gitu kuat-kuat kitanya mengelola waktu lah ya kalau dipikir kalau sales saya udah bener-bener off tinggal saya jadi IT jadi supervisor teknisi jadi HRD jadi tim divisi engineer saya kalau di divisi engineer itu cuma jadi PIC jadi di lapangan cuman cross-check-cross-check jadi saya punya empat empat jabatan dok dipikir empat jabatan di semua divisi keren gak ya kan puyeng juga lama-lama ya Nah awal-awalnya memang susah teman-teman empat divisi kita harus tahu semua awal-awal itu ya kepala ngebul cuman kan ya kita ngelolanya gimana lah ya terus gimana kita komunikasinya semua orang tuh bisa kalian basicnya sekolah apa ya namanya sekolah IT jadi HRD juga bisa yang penting kalian dari awal dari perusahaan itu apa dulu nih cuma mau jadi admin ikuti terus admin sampai kiamat nanti kan pasti ditarik tuh mau nggak jadi apa HRD ya teman-teman kan semua kerjanya udah 50 tahun di perusahaan ya kan udah apa tuh seluruh geluk terus karakter karyawannya seperti apa udah keluar masuk olah cuman kayak gitu doang terima aja gitu perusahaan yang istilahnya nggak terlalu besar tapi kalau perusahaan yang bener-bener gede dan itu punya acuan punya standarnya itu jangan kalau itu emang harus wajib punya yang istilahnya basic pendidikannya memang harus disitu tapi kalau kalian cuma kayak perusahaan menengah bawah kayak PT-PT kecil-kecil biasa itu bisa bisa masuk jadi HRD ya kalau semua hadirnya risen gitu ya Pak saya apa namanya jadi HRD lah menawarkan diri lah seperti itu ya kemungkinan bisa diterima ya dengan catatan kalian harus paham karakter kalau di perusahaan itu seperti apa jangan main-main asal di ceplak bisa jadi HRD ribut nanti awal saya juga jadi HRD itu isinya perang terus sama karyawan ya kan entah selisih mana selisih mana ya kan sampai saya ngeluarin duit buat traktir biar nggak pada emosi kan gitu ya biasalah namanya karyawan dari divisi A divisi B crash saya di tengah-tengah jadi wasit saya traktir makan naik kesuen ya kan ribut aja nggak kelar-kelar kerjaan jadi seperti itu kalau perusahaan menengah bawah tuh biasanya sih karyawannya itu enggak banyak jadi cuman 20 30 40 50 kayak di tempat saya ini sekitar 40-50 karyawan jadi yang ngelolanya enak enggak perlu yang HRD basicnya bener HRD bayarannya gede nah itu kalau saya kan cuma multitasnya ya udahlah gaji sih saya enggak terlalu nego seikhlasnya dulu Pak ya Bapak juga tahu owner kan Bapak juga tahu lah kemampuan saya sampai seberapa bisa menilai seperti apa ya udah mengikuti aja dulu nanti kan gaji juga mengikuti ya Alhamdulillah sampai sekarang masih tercukupi lah buat beli tahu tempe salah grup bak ya kan cuman kalau buat beli Lamborghini apa buat beli BMW masih kurang dikit lah kurang-kurang banyak lah kurang banyak soalnya masih mahal nah buat teman-teman yang semua mau pengen jadi HRD ya jangan di PT-PT yang gede lah ya kalau di PPT yang gede kayak pabrik-pabrik itu itu punya standarnya sendiri tapi kalau PT-PT biasa yang misalnya cuma di Ruko di rumah-rumah itu kalau emang penasaran jadi HRD minta aja Pak jadi HRD sini saya pegang kayak gitu enggak masalah yang penting siap aja mengelola orang siap penggajian siap mengatasi masalah itu nanti di perjalanannya perjalanannya itu kalian tahu lah pahit manisnya jadi seperti itu jadi yang di Google ini yang saya nemu syarat wajibnya itu memang ya harus buat perusahaan yang punya standarnya ya tapi kalau buat buat saya pribadi lah buset tidak masuk semua teman-teman dari pendidikan lah pendidikan jauh ya kan terus dari apa sih tadi karakter manusia lah karakter kan belajar dari lapangan ya kita sering berkomunikasi baru tahu karakternya sering nraktir juga ya kayak gitu banyak juga gitu terus mengenali seluruh perusahaan nah ini jelas dalam perjalanan waktunya ya terus mampu memberikan solusi nah ini solusinya tetap nraktir ya kan sekarang ujung-ujungnya terus memahami pembuatan laporan as Google aja lah ini laporan tinggal download nah itu cara gampangnya teman-teman ini bukan niat saya itu menjurumuskan ya saya cuman sharing masalah masalah saya jadi HRD wah ada telepon nih dari kantor ah jadi seperti itu selama saya jadi HRD ya saya mengikuti halo rajani kayak gimana gimana butuh tentang HRD sistemnya gimana Google dulu cari solusi ya kita bareng-bareng kurang apa kurang apa kita komunikasi jadi seperti itu semua orang bisa jadi HRD kalau pengen seperti itu jadi HRD itu enak-enak pahit lah pahitnya ya itu kalau pas lagi berantem-berantem aja ribu ya masalah spesifikasi kok spesifikasi ya tentang hal yang wajib menjadi HRD cuman di saya memang nggak ada saya pinta saja buat itu acuan untuk standar perusahaan yang gede tapi buat yang yang biasa ya semua bisa lah oke jika kalian suka ada atau ada saya penyampaiannya yang salah atau ada yang kurang apa ada yang nggak serb di kalian ya silahkan tinggalkan di komentar komentar ya boleh dibully semoga ya kan namanya juga sharing ya kan mungkin itu aja teman-teman semoga bermanfaat video kali ini jangan lupa kayak youtuber lain ya like 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 susah ngomongnya like maklum orang Jawa susah like subscribe subscribe terus share nya jangan lupa terus komentarnya kalau kalian suka seperti itu jangan jangan asal jeplak ya kan nanti janganlah kalian itu kalau komentar dengan bahasa yang jelek itu mencerminkan kalian itu jelek juga nanti tapi ya janganlah pakai bahasa yang enak dinikmati saja kayak gitu oke terima kasih sudah menonton teman-teman semoga bermanfaat semoga sukses terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih